Intro Satuan tugas pengamanan COVID-19 Kota Parepare terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, dan BPBD Pembobaran warga yang masih berkumpul di pinggir pantai Soroyang Kota Parepare Selain itu, pengunjung kafe yang masih asyik menikmati makanannya terpaksa harus dibubarkan oleh tim pengamanan Satgas COVID-19 Parepare Pemantauan ini dilakukan pasca dikeluarkannya kembali surat perpanjangan pemberlakuan PPKM yang telah ditandatangani oleh wali kota Parepare Sejumlah kafe dan warung kopi dirasia oleh tim pengamanan Satgas COVID-19 Kegiatan ini merupakan sinergitas pemerintah dalam memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 di kota Parepare Pemerintah kota Parepare mengeluarkan kebijakan tentang penerapan PPKM dengan membatasi jam operasional para pelaku usaha Hanya sampai pukul 21.00 dan take away hingga pukul 22.00 Wita Setelah sebelumnya mereka hanya bisa beroperasi hingga pukul 20.00 Wita Sesuai dengan peraturan wali kota nomor 31 tahun 2020 dan sesuai dengan surat edaran forko pindah Kami melakukan pemantauan terhadap pemberlakuan izin operasional Masing-masing memakan warung toko yang ada di kota Parepare Ini tadi ada salat yang dibubarkan ini, kenapa ini? Ya, jadi ada beberapa tempat tadi yang memang konsumennya masih menikmati hidangan di beberapa tempat tadi Jadi kami menghimbau jam 9 hari sudah meninggalkan tempat dan sampai jam 10 masih bisa take away Jadi kami sosialisasikan kembali tadi Alasan pemerintah kota Parepare melakukan perpanjangan dikarenakan Mengingat angka kasus COVID-19 di kota Parepare terus mengalami penambahan